Makanya ketika Aisyah bertanya ya Rasulullah Siapakah wanita yang paling agung dihadapan seorang pria? Kata Rasulullah ibunya Karena tidak pernah ada dalam sejarah seorang laki-laki bisa jadi tokoh besar Kecuali ada seorang ibu yang mau berkorban Kalau kita katakanlah pengorbanannya kecil Apalagi tidak punya misi keteladanan terhadap anak Gak akan mungkin anak kita jadi orang besar Kita ini udah capek jadi orang susah Kita udah capek jadi orang bodoh Kita ciptakan yang pintar yang jadi orang yang rajin Jadi anak yang berhasil itu anak-anak kita semua Jadi kita harus semua berkorban lebih banyak Nah pengorbanan itu akan tampak dari keteladanan kita Oleh karena itu pantas ya Keteladanan yang utama adalah tadi Cinta harus menjadi prioritas Sehingga anak tahu nanti bagaimana dalam polisi marahnya bisa menahan Marahnya, kekecewaannya Bagaimana dia harus hormat pada orang tuanya Walaupun dalam kondisi dia capek gitu ya Karena tadi punya cinta yang besar Ini contoh dulu dari kita Ibu-ibu kalau kita tidak bisa mengedepankan cinta untuk anak Maka tidak akan bisa menghasilkan hal-hal yang besar kepada anak kita Karena hanya orang yang cinta saja yang mau berkorban apapun Untuk kepentingan orang yang dicintainya Jadi ingat ya Hanya dengan cinta hati anak kita akan bisa lunak Gimana anak yang cengeng juga tidak cengeng Gimana anak yang pemarah jadi tidak pemarah gitu ya Gimana anak yang egois jadi tidak egois Dan semua itu yang paling besar adalah peran cinta orang tua Kemudian yang keduanya Yang keduanya harus lemah lembut Ibu itu harus bisa memberikan keteladanan sebagai ibu yang lemah lembut Karena kalau kita bersikap kasar Maka Anak-anak kita tidak akan bisa ya Dibentuk oleh kelembutan-kelembutan Kita lihat ya Sekolah di TPDN yang Sekolah ini yang untuk Sekolah IPDN ya Sekolah IPDN itu Yang kita lihat kan banyak sekali ada Katakanlah kekerasan-kekerasan dari Kakak-akak seniornya gitu ya Kalau misalnya pendidikan semacam itu Maka nanti kalau mereka jadi pemimpin Tidak akan jadi pemimpin yang bisa berlemah lembut dengan anak buah Tidak bisa jadi pemimpin yang Bisa menjadi pelayan untuk masyarakat Tidak jadi pemimpin yang mau berkorban Ya untuk kebaikan dan perubahan masyarakat Karena sudah biasa ditegur itu dengan cara-cara yang keras Nah kita kepada anak Tidak boleh ada unsur kekerasan Di dalam pendidikan Oleh karena itu Kelembutan jika ada dalam sebuah rumah tangga Maka akan banyak kebaikan yang bisa dilakukan Sebab kalau orang yang emosi Hatinya akan tertutup Pemikiran yang jernihnya akan hilang Kalau orang emosi Emosi itu kan dari setan Dari nafsu ya Ditambah lagi dengan adanya kekuatan setan Sementara ketika setan dan nafsu sudah berkuasa Hati yang tadinya penuh iman jadi lemah Pikiran yang tadinya jernih Jadi kotor Jiwa yang tadinya lapang jadi sempit Akhirnya pada saat yang sama Cuma emosi saja yang akan diberikan kepada anak Dan pada saat itu Tidak akan pernah memiliki solusi-solusi yang positif Terjadi kasus Kalau di masa lalu Seorang ibu ya Yang karena susah ya Kehidupan ekonominya di dalam keluarga Tidak sabaran lah ya Gimana dia berpikir cuma yang penting bisa makan Nah suatu hari Anaknya diketahui Mengambil telur tetangganya Tetangganya ini punya bebek Punya ayam gitu ya Ketika bertelur ya Kemudian diambil oleh anaknya Dibawa pulang Kalau seibu yang tidak sabar Dekat keadaan Tidak ikhlas ya Dengan takdir yang diberi Kemudian juga Tidak selalu berpikir yang positif ya Berkorban untuk kebaikan anak Maka ketika melihat anaknya membawa telur itu Kata ibunya Waduh Anak ibu sudah pintar Sudah bisa bantu gitu ya Jadi ibu goreng telurnya gitu ya Ayo kita makan sama-sama Pernah ibunya tahu Ini telur dapat mencuri Bukan dapat beli Kalau orang yang selalu Mengambil tindakan cepat ya Tidak mau bersabar Untuk berusaha gitu ya Tidak mau berkorban Untuk yang baik Maka mungkin akan seperti ini Kasusnya gitu ya Nah si anak Tidak diberikan pelajaran Bahwa mencuri itu terlarang Bahkan Mencuri itu dipuji oleh ibu Ternyata sampai besarnya Si anak ini biasa mencuri Sampai akhirnya terjadi hukuman ya Ketika dia sudah besar ya Ketahuan mencuri ya Dilaporkan oleh pengadilan Akhirnya dihukum Kalau dalam negara-negara yang masih Menganut ya Katakanlah kisos ya Ketika si anak itu akan dipotong tangannya Anak itu bicara Wahai Hakim Saya minta ibu saya dihadirkan Sebelum saya dipotong tangannya Terus Kenapa ya saya ingin Dihadirkan dulu ibu saya dihadapan saya Ketika ibunya sudah datang Kata anaknya Wahai Hakim Saya minta sebelum tangan saya Dikisos dipotong Saya minta lidah ibu saya dipotong dulu Kenapa kamu akan Kenapa kamu minta Ibu kamu harus dipotong lidahnya Kata dia Sebab Lewat lidah ibu saya ya Yang dia cerita waktu kecilnya seperti itu Membuat saya tidak sadar Tidak faham Tidak mengerti bahwa Mencuri itu dilarang Mencuri itu akan beribat Akibat kepada sanksi hukum Ini kan baru di dunia ya Kalau di akhirat Wah itu lebih kejam lagi dari itu Kalau di akhirat itu Pilihannya neraka atau surga Kalau ada seorang anak yang Katakanlah Tidak pernah tersentuh oleh kasih sayang Oleh kelembutan Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Dia harus berkorban untuk orang tuanya Ketika nanti orang tuanya sudah tua Anak-anak yang sudah terdiri dengan keras itu Hatinya kan tidak mudah disentuh Jadi kalau orang tuanya sakit Apalagi orang tuanya sudah diurus Ya orang tuanya sudah tidak bisa bangun Dari tempat tidur Tidak akan ada sentuhan Cinta kasih Kelembutan hati Yang akan merasa Aduh kasihan Ibu saya ini harus dirawat Aduh kasihan nih Ibu saya harus ditunggu Sehingga wajar Kalau nanti ada orang tua Yang menyesal Ya Allah Ketika saya sakit Saya cuma bisa menangis Saya sakratul Saya cuma bisa menangis Kenapa Tidak ada anak yang mentalkinkan saya Tidak ada anak yang membisikan kalimat Saat ibunya masih sakit saja Di rumah sakit Anaknya sudah Saling menghindar Tidak mau menunggu di rumah sakit Saat ibunya harus diurus Semuanya menghindar Sehingga tidak aneh Kalau ada anak Yang berani ya Meletakkan atau menitipkan Orang tua yang sudah Tua segitu Sudah sepuh-sepuh Itu ada Ini apa sih Panti asuhannya Untuk orang tua jompo ya Apa Panti reda Panti reda Panti reda Panti reda ya Pantir reda Pantir reda Pantir reda Pantir reda Pantir reda Saat anaknya sudah tidak mau ngurus Tapi kalau kita didik Dengan kelemutan Dari semenjak kecil Anak ini akan sensitif jiwanya Cepat tersentuh oleh rasa sayang Rasa kasihan kepada orang tua Terutama Dia ingin menjamin Ibu saya kalau sudah tua Harus istiqomah ibadahnya Dan ibu saya kalau meninggal Harus menurut hatimah Harus ada di tangan saya Setiap anak yang disentuh Dengan kelembutan Dengan kasih sayang Itu akan mudah tersentuh Seperti itu Dia tidak rela Kalau melihat ibunya Nangis kesakitan Dia berpikir Ya Allah apalagi di akhirat Di dunia saja Saya tidak rela Orang tua saya terasa sakit Jadi pada saat sama Dia tidak akan pernah Meninggalkan orang tuanya Apalagi kalau sudah terlihat kritis Ini kan perlu Kita bentuk Dari semenjak awal Bagaimana supaya Anak itu punya jiwa Yang sangat sensitif Yang mudah terbentuk Karena tadi hatinya Selalu lembut Tapi kelembutan hati Itu tergantung dari kita Kalau kita bicara Biasa kasar Nadanya tinggi Kepada anak Seling menghardik Seling membentak Nanti kalau kita sudah tua Sudah sakit Sudah tidak berdaya Kita akan dibentak-bentak oleh anak Kalau kita tegur pun Kenapa sih kamu berani Sama orang tua kamu Begini cara saya didik Kalau orang tua saya Dulu waktu kecil Saya dibentak-bentak Saya tidak berani balas Sekarang saya sudah bisa Membalas orang tua saya Waktu saya dewasa Ibu saya tidak bisa bicara Apa-apa gitu Terima kasih